Intro 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 Hey, welcome to John Dimension Intro 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 Ya, kali ini gue gak bakalan sendirian lagi di channel ini Karena disebelah gue nih, udah ada seseorang yang bakalan nemenin hari-hari gue di channel ini Dan seseorang itu ialah Lely Hiii Buat yang belum tau, Lely ini merupakan salah satu temen lama gue semasa sekolah Dan gue berharap sih semoga kedepannya dengan hadirnya Lely di channel ini Channel ini akan lebih berwarna lagi Bukan begitu Lely? Ya, pastinya Yaudah deh, gak usah berlama-lama lagi ya Lely, kita mulain aja langsung ya Oke, langsung mulai ya Dan segmen hari ini adalah segmen baru yaitu Apa tuh War Mami? Ini kayak remake bukan? Bukan Nah, War Mami Kalau remake itu kan lebih ke ini ya Lely Lebih, kita mereview salah satu makanan dan salah satu restoran ya Dari segi makanan, tempat sampai rasanya ya Oke Tapi kalau di War Mami itu kita bakalan lebih membandingkan Lely Jadi, kita membandingkan salah satu jenis makanan atau minuman Oke Dari berbagai merek ya Dan kita akan cicipi dan pilih mana yang terenak dan yang tidak terenak Lely Oh, menurut kita ya? Menurut kita Dan tanpa ada niat untuk menjatuhkan ya Salah satu merek ya Dan tanpa di endorse juga Lely Tapi kalau mau endorse bisa? Ya bisa aja sih, komending dan kita aja Hari ini kita mau nge-war in apa nih? Ya untuk pemulaan ya segmen War Mami kita Kita bakalan luarin segmen kopi instan Lely Oke Ya di sini kita udah nyiapin beberapa merek kopi nih ya Lely Dari kopi instan Nah, mana yang akan kita cari yang terenak dan salah satunya ialah Tora Cafe Oh, di sini ada ABC Kopi Susu Ada juga merek dari Kapal Api Wet Coffee Di sini Ini kopi Tela, Lely Oh, ini kopi ke Lucky Day Lely Kok lo tau? Lu balik aja deh Oh, iya Kopi ke Lucky Day Ini ada lagi nih Good Day Fantastic Mocha Cino Ada lu aku pengen kopi, tas wapnya apanya? Hah? Nyaman di lamu ga bikin kebun Dan yang terakhir ini ya Nescafe Caramel Machiato Oke Dan dari semua merek ini nih Nggak ada yang kita endorse sama sekali Intinya gitu aja ya Ya Dan di depan kita nih udah ada beberapa gelas yang udah diisi minuman Merek-merk sebelumnya, Lely Dan bedanya nih kita nggak tau nih gelas mana yang diisi merek apa ya Soalnya yang udah ngatur kameramen kita Oh jadi ini random nih Random Random Jadi kita nggak tau nih kalo misal nanti gue pilih yang mana ini kita nggak tau nih Nggak tau Nanti bakal diketahuannya nanti pas di akhir? Iya Oh, oke 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 bu, kita langsung mulai aja ya Yaudah Lely, kita mulaiin aja War Mami-nya udah di belas pertama Lely Oke ladies first ya Iya ladies first Oke Ini kalo dari kopinya Nggak begitu berasa ya Warnanya Coklat Tua ya Tapi nggak tua-tua banget sih Lebih ke susu sih Lebih ke susu, kopinya nggak kerasa nggak? Belum Masa sih, coba gue nyobain dah Ini warnanya agak coklat butok ya Coklat, coklat, coklat butok nih Butok ya Cuma ya bener Kata Lely lebih kerasa banget susunya dibanding kopinya ya Lebih kuat di susu sih Lebih kuat di susu Manisnya kerasa banget ya Iya manisnya kerasa banget Oke Next ya Next aja Glass kedua Lely, kita lanjutin nih Taruh bawah Lanjut ya Ini sama sih warnanya kayak yang tadi Cobain ya Nah kalo tadi itu kan dia manis Manis banget Kalo ini tuh Manisnya Pas sih Manisnya pas Pas Susunya Pas juga Tapi kopinya nggak berasa Nggak berasa? Nggak berasa kayak pahit Kalo kopi kan identitasnya pahit ya Oke Kita cobain aja Oke Buat gue dari belandingin yang tadi Mendingan ini Lely Ternyata ya Ini nggak terlalu manis Kalo menurut lu kan Nggak begitu kerasa ya Kalo gue Ngerasanya sih ada rasa dikit-dikit kopinya Dikit ya Jadi kopinya kurang Susunya tuh nggak terlalu dominan Iya Kalo yang pertama kan dominan tuh susunya Ini masih agak kerasa kok dikit-dikit kopinya nih Yeah Lanjut lagi Lely yang ke sini Lely Next Warnanya lebih muda ya Oh iya Lebih Lebih cerah ya Ini kayak Permen Lo tau permen-permen kopi nggak? Oh kopi kok? Nggak tau Oh nggak tau? Merah kopi ya? Merah kopi lah pokoknya Lihat terus? Lebih ke permen Lebih ke permen aja Lebih ke permen Lebih ke permen Kopinya kerasa? Susunya? Ya kayak Kopi yang udah dijadiin permen aja Tapi ya Kerasa semua kopinya Hmm Oke Sedikit Coba ya gue cobain ya Iya Dari warnanya emang agak lebih cerah ya Dari bandingin yang dua sebelumnya Kemen apa tuh? Kalau gue ngerasanya kayak Bukan kayak kopi wangli Iya apa? Tau nggak sih yang anak kecil tuh yang main Oh Memain yang digulo-gulo gitu tuh Gulali Gulali Ya gulali abang-abang SD ya Kopinya malah kurang terasa nih Kalau buat gue nih Kopinya malah ya Ya manisnya sih standar ya Kalau manisnya cuma Ya nggak bisa dibilang kopi sih Kalau masanya nggak ngai kopi mah Kayak Hmm Kopi yang udah diolah ya Yang kayak lo bilang gulang-gulang-gulang Gulali ya Lanjut Lanjut lagi yang keempat Yang keempat Ini sama yang pertama nih warnanya Sama yang nomor tiga Yang nomor satu dua Oh lebih gelap ya Lebih gelap Coba ini Apa ya Apa ya Apa ya Apa ya Ya nggak tahu Gue yang minum nih Gue yang minum Apa ya Rasanya tuh kayak Gimana sih Eh coba deh lu cobain deh Gue bisa berbelasan nih Gue agak bingung nih Gue agak bingung nih Coba ya Gue cobain ya Antara mau ke kopi banget nggak Susu juga enggak Susu juga enggak Susu juga enggak Agak hambar ya Agak hambar ya Kayak hubungan Ya Ya ngomong gitu lah Cuma kalo gue rasain nih sepintas ya Lo tau susu beer brand nggak Yang nggak konsisten gitu tuh Oh iya iya Yang iklannya apa tuh Iklannya naga Gambarnya beruang Oh iya Susunya sapi tuh Ya itu Ya kayak gitu sih rasanya Ambilan Lebih Kambar sih kalo gue bilang Kambar Kopinya nggak kerasa Susunya pun kurang gitu Ini apa ya Jadi penasaran nih gue Ya emang kopi sih Cuma Ya entah pengolahannya apa gimana ya Gue kurang ngerti deh Cuma rasanya kalo buat gue kurang sih Kurang ya Ini kan Lu pecinta kopi nggak sih Gue sering sih minum-minum kopi-kopi ikan gini Buat lu ini Menurut lu kurang ya Kurang Apalagi gue yang ibaratnya Gue tuh bukan maksudnya Ya biasa aja gitu Ya Suka-suka gitu Tapi menurut gue ini juga kurang Rasanya gimana ya Nggak kurang cocok-cokok lidah gue sih Iya Iya bener Lanjut aja deh Nomor 5 Lanjut nomor 5 Ini agak-agak mirip sama nomor 3 sih Dari warnanya Pahitnya agak berasa Ini Manisnya Manis Manis banget ya Manis Kopinya Tapi lebih dominan ke kopi Kalo kali ini Ini beneran agak mulai-mulai kopi nih Kopi banget nih Coba ya gue cobain ya Soalnya ketinggalan di lidah nih Hmm Ini lebih kerasa kopinya ya Lebih kerasa kopinya Susinya malah kurang nih Susinya kurang Tapi manis banget ya Manis banget Manis banget ya Dan di lidah tuh Kalo gue merasa kayak Ketinggalan Ketinggalan Rasanya tuh Gimana ya Gak gampang hilang gitu Apalagi yang Barusan tuh yang nomor 4 ya Nomor 4 Itu kayaknya hambar banget Kalau ini tuh kayak Kayak nempel gitu Kayak meninggalkan kesan ya Kayak ada kesannya gitu Jadi penasaran Pengen coba lagi gitu Oke Nomor 5 Yuk Lanjut lagi ini Lanjut Nomor 6 Oh ini lebih butok nih Lebih butok ya Ya Kayak Hampir-amir kuarawan ya Kuarawan Kayak kopi seduh kali Oh ternyata gue Diluar ekspertasi gue Kirain ini bakal pahit banget Ternyata ini manis Tapi kopinya kurang Masa sih kopinya kurang Padahal warnanya tuh udah kayak kopi seduhan ya Kopi seduhan Masa sih kurang Gue coba ya Ya coba Ya Ya Lebih dominan susunya dibanding kopinya Iya Kurang 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 Yang terakhir Li Nomor 7 Li Next ini Terakhir Nomor 7 Ini sama warnanya kayak nomor 6 nih Coba ini ya Kayak hampir-hampir yang nomor 6 Cuma kopinya lebih berasa Warnanya tuh gak jauh beda ya Iya gak jauh beda Kayak kopi seduhan juga Lebih kerasa kopinya Lebih kerasa kopinya cuma Ya kalau buat gue sih ini lebih seimbang ya Gaud Jangan 排 yang tadi semua jenis jenis kopi jenis kopi intran dan menurut lu tuh ada yang terenak dan yang tidak terenak lagi kita kita jajarin dulu aja ya dari nomor satu gimana nih gimana menurut lu ini kalau menurut gua sih emang namanya kan mereknya komentar ya cuma enggak semuanya tuh kayak menggambarkan rasa kopi gitu apakah merah apa rasanya beda-beda atau gimana ada yang white kopi ada yang apa gitu kan cuma dari semuanya tuh enggak semuanya tuh lebih kerasa kopinya malah lebih kerasa susunya kalau menurut gua dan dari jenis apa namanya tekstur warnanya ya ada yang butak banget ada yang gini banget sebenarnya kalau yang gini itu enak dilihat cuma rasanya juga kayaknya lebih kurang ya rasanya ya kalau menurut lu gimana li ini langsung putusin aja nih terenak sama yang gak enak ya bisa kalau diputusin kalau menurut lu ya menurut masing-masing ya kalau menurut gua ya dari yang terenak atau yang tergainak dulu nih yang tergain aku udah ya dulu ya duluan ya yang gue yakin sih pilihannya sama kalau gua yang tergainak itu yang kayak permen tuh yang mana sih yang kayak permen nomor berapa ya nomor lima ya lima apa bisa bisa nomor tiga ya kan ya tiga apa tiga ya oh itu ya nomor tiga ya nomor tiga menurut gua yang menurut gua kurang ya di gua yang mana kalau gua sih kurangnya malah di nomor empat lu ya kalau lu yang bener-bener hambar bang oh lu yang hambar ya itu tadi gua juga mikir gitu cuman tuh pas gua rasa-rasanya kayaknya yang permen tuh lebih agak kurang sih cocok di lidah gua iya emang sih kalau yang ini nih kalau menurut gua ini mungkin ini yang rasa karamel li makanya lebih kerasa permennya ya iya iya cuman kalau dibandingin yang nomor empat ini lebih hambar jadi kita rasa manisnya gak dapet rasa kopinya gak ada rasa sembuhnya juga gak ada makanya gua lebih menurut gua yang enggak enak dengan nomor empat kalau nomor tiga tuh lebih mungkin karena campuran jenis merek kan ada rasa karamelnya jadi agak-agak ada permen dan itu-itu nostalgia lah hmmm nostalgia waktu kecil ya iya ya berarti beda nih beda gua nomor empat sih kalau waktu dua gua yang gak enak nomor tiga nomor tiga yang kayak gulali hmmm kalau yang terenaknya nih terenaknya yang mana ladies first lah oh ladies first gua juga agak ragu sih yang mana yang terenak nih iya yang terakhir nomor tujuh iya iya nomor tujuh kalau gua sih banyak gua lihat nomor dua gak nomor dua kayak tadi yang kerasa kopinya ya kayaknya nomor lima deh gua cobain lagi ya iya boleh cobain lagi kata gua nomor lima nomor lima menurut gua yang paling enak lebih lebih kerasa kopinya kalau gua makanya gua kan emang menikmati kopi intan ya makanya kopi seduh kopi itu lebih segala macam jenis kopi ya ya kalau gua lebih minat tuh kopi intan yang lebih berasa kopinya jadi gua lebih milih nomor lima karena lebih banget kerasa kopinya ya ya walaupun emang agak pahit ya cuma kan itu jenis kopi kan emang kayak gitu ya agak agak pahit gitu ya terus alasan lu minat nomor berapa? tujuh tujuh? tujuh kenapa? ya gak tau sih berasa aja gitu kopinya sama manis mungkin karena gua kurang suka bukan kurang suka bukan penikmat kopinya kayak lu banget itu yang edit banget kan iya sama kopi jadi gua pilihnya yang aman lah buat gua aman dilambung ya aman dilambung objektif lah nah berarti keputusannya lu yang gak enak menurut lu dari kopi intan ini nomor tiga ya? tiga dan paling enak nomor tujuh paling enak nomor tujuh nah sementara gua yang menurut gua gak enak itu nomor empat karena terlalu hambar ya iya terlalu hambar dan nomor lima karena lebih berasa kopinya iya mungkin dari kameramen bisa ngejelasin merk apa aja yang kita pilih dari yang gak enak apa yang gak yang terenak nah kalo dari penjelasan dari nomor yang ditaruh di gelas masih nasih itu nomor satu yang pertama itu Good Day nomor satu Good Day nomor satu Good Day ini ya Good Day ya ini Good Day nomor dua itu Tora Cafe Tora Cafe ini Tora Cafe Tora Cafe nomor tiga itu Nescafe Nescafe bener eh Nescafe bener gak ini yang ada rasa karamelnya yang gak gua suka nih nomor empat Luwak White Coffee Luwak White Coffee luwak White Coffee luwak White Coffee ini yang lu ya gua gua gak suka lu berarti gak suka luwak White Coffee kalau yang ini ya kalau yang kesehatan tidak lagi ya iya nomor lima Lucky Day Lucky Day pantesan merasakan kopi nomor enam kapal api white coffee oh ini dan yang terakhir ABC kopi susu oke ABC kopi susu nih ini yang gua suka ini yang gua suka jadi kesimpulannya yang gak lu suka tuh berarti Nescafe Nescafe Caramel Caramel Maceto berarti bener ini yang Johnny bilang nih dia ada rasa karamelnya karamelnya jadi lebih berasa empermennya mungkin ya dan yang lu suka tuh yang nomor tujuh ya ABC kopi susu ini gua suka iya dan kalau menurut gua yang gua gak suka White Coffee ya mungkin bukannya gua gak doain White Coffee ya kalau yang seduhan gua seneng merasa White Coffee tapi ini mungkin lebih lebih kurang daripada yang kopi sasetanya gua jadi lebih gak seneng sama kopi ini dan yang alasan gua seneng kopi laki daya mungkin lebih kerasa aja ya apalagi Thai coffee drink jadi mungkin kerasa-kerasa pahitnya mungkin ya mungkin segitu aja dulu ya Li luar Mami untuk hari ini yaitu ngebahas kopi terenak dan yang tidak terenak dari kopi ini ya ya mungkin ada yang setuju dan enggak ya cuma intinya War Mami untuk hari ini tuh karena ini selera kita ya Li iya ini tuh sesuai lidah kita masing-masing beda lah ya iya lidah orang beda-beda ya mungkin ada yang seleranya rasa karamel gitu kan ada yang seleranya susinya lebih berasa kan gak tau juga cuma ini nih pure dari selera kita sendiri dan tidak ada niat untuk menjatuhkan salah satu merk ya lagi gak ada niat menjatuhkan masing-masing brand ya mungkin ada masukan untuk review atau war-war selanjutnya silahkan komen aja di bawah nanti kita bakal warnin deh kalau misalnya kalian komen di bawah apa nih nextnya kita bakal videoin warnin apa nih nextnya atau mungkin review makanan atau tempat ya yang harus kita datengin buat review makanan tempat jalan-jalan juga bisa kali ya tempat jalan-jalan bisa tempat jalan-jalan bisa buat review ya itu buat review ya bukan warnin ini warnin jangan lupa follow instagram gua dan instagram Lely juga disini yaudah mungkin segitu aja dulu ya iya gua Johnny gua Lely sampai jumpa di video selanjutnya dadah terima kasih terima kasih